Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Jangan kan hati dan pikirannya Badannya aja ya Bekas lukanya masih ada Orang yang masih terganggu Tulangnya ngilu Gara-gara disiksa di zaman Soeharto Masih banyak Jadi kalau dia bilang Bahwa Enak zaman Soeharto Menurut saya Ini kan anak raja ya Istilahnya Gak pernah keluar rumah Gak pernah keluar dari Batas-batas surga Yang diciptakan oleh bapaknya Dengan uang yang banyak Fasilitas yang melimpah ruah Oke Jadi menurut saya Susah buat orang seperti Tommy Soeharto Memahami Memaat Bahkan Untuk tahu saja Masalah Atau dampak Buruk Atau memang ditargetkan Supaya buruk Oleh Orde Baru Untuk tahu saja Dia susah Saya ingin langsung lempar Saya maaf Mas Priok Ini anak raja Anak yang berada Di tadi istilah Mas Haris Asar Di ruang-ruang tertentu Dan katanya Mau diajak ke Papua Ke Timor Leste Segala Kadangkala memang Kadangkala memang Saya melihat Ada sebagian Kelompok masyarakat Yang belum mau move on Bahwa Zaman berubah Bahwa Prestasi-prestasi Para pemimpin Masa lalu Juga harus dihormati Mulai dalam Zaman Bungkarno Pak Harto Dan Presiden Setelahnya Kalau kita semua Berpandangan Lebih bijak Mau sedikit Berbesar hati Bahwa setiap pemimpin Pasti ada juga Kelebihan Dan jasa-jasa besar Saya kira Kita gak akan Tersungkur Untuk membicarakan Dendam masa lalu Yang berlebihan Menurut Anda itu berlebihan Ini tidak Dendam masa lalu Yang berlebihan Begini Ada Subairah Kalau kita berbicara gitu Mosok kita tega Nyampaikan Loh Zaman Bungkarno Nanti disalahkan Kenapa Kemudian Ada perang Ada pembunuhan Ada jaman Anu Jaman PKI Dan seterusnya Kalau itu terjadi Nanti sampai ke jaman Jepang Kita salahkan Nanti sampai ke jaman Arok juga kita salahkan Dan mereka Kita anggap Mereka melanggar HAM Apa seperti itu Kalau itu terjadi Gak akan selesai Bangsa kita ini Bagaimana Pak Sari Percaya kepada saya Saya belum selesai Ini juga Percaya kepada saya Lebih baik Kita menghormat Para pemimpin Pemimpin besar Pada jamannya Di mata saya Pak Harto Adalah ikon Dan presiden Dan pemimpin besar Pada jamannya Sebagaimana Saya juga menghormat Bungkarno Nyatanya Kedua beliau ini Adalah Dua putra terbaik Yang pernah dilahirkan Bangsa ini Saya bicara fakta Bagaimana Pak Sari Begini Kalau basis saya Bicara soal Persoalan hak asasi manusia Pelanggaran hukum Karena kebijakan Yang satu pintu Yang sangat otoriter Di jaman Soharto Itu bukan Dalam rangka Membangun kebencian Terhadap Soharto Sehingga tadi Seperti Mas Bayangkan Dengan jaman Soekarno Atau jaman Jepang Iya Sampaikan arok tadi Sampaikan arok Kalau perlu ada buktinya Silahkan Saya kasih contoh Di Kenya Teman-teman Apa namanya Pegiat hak asasi manusia Itu pernah bikin Satu tribunal Untuk Menguji siapa Yang membunuh Yesus Kristus Tahun berapa itu Tapi Ada argumentasi Di balik itu semua Nah kalau balik Ke jaman Belanda Di Belanda Ada pengadilan Terhadap pembunuhan Pembunuhan yang terjadi Di jaman Penjajahan Dan itu Boleh Kenapa kita ketika Kita ketika Dapat putusan di Belanda Kita Weh hebat Karena musuhnya Belanda Tapi diran bangsa sendiri Misalnya Soharto Kita gak mau Ngotak-ngatik Nah itulah problemnya Tadi ketika misalnya Tommy Soharto bilang Membandingkan Jaman 20 tahun terakhir Dengan jaman Bapaknya Menurut saya Dia masuk Di tengah-tengah Kegagalan kita Menyelesaikan persoalan Yang melingkupi bangsa ini Gara-gara kontribusi Kebijakan jaman Soharto Baik Anda mau menanggapi Pak Bisa Friza Ada hal yang Saya catat tadi Dari Bung Haris tadi Yang mengatakan Bahwa jaman Soharto Enak itu Bukan mas Tommy Tapi rakyat yang bicara Dan rakyat bicara itu Bukan kita Di atas duduk Saya mengunjungi Hampir 34 provinsi 470 kabupaten Kota Dan saya bicara Dengan masyarakat Bagaimana Jaman reformasi Dan jaman Rode baru Rata-rata mereka Mengatakan Menginginkan reformasi Untuk melakukan Sebuah perubahan Ada keadilan Kejahteraan Keamanan Untuk rakyat Tapi setelah 10 tahun ini Jauh Inilah yang membuat Mereka kemudian Pendekatan Pak Harto Bisa hidup Mereka mau dukung Jadi presiden Misalnya seperti itu Karena sudah meninggal Makanya Anda dukung anaknya Ya kita dorong Calon-calon pemimpin baru Untuk bisa Menjadi presiden Yang kira-kira Bisa membawa Republik ini Melanjutkan Cita-cita besar Soekarno Dan keberhasilan Pembangunan Seperti jaman Soekarno Oke nanti kita lanjutkan Soal yang itu Saya mau ke Bang Nusron Sudah melencengkah sekarang Kita akan keluarkan Hasil survei Yang dibuat oleh Indobarometer Nanti tolong disiapkan Teman-teman Yang tadi juga Sempat saya bahas Dalam wawancara saya Dengan Tommy Soekarno Tapi kalau Anda melihatnya Apakah memang Zaman sekarang Pemerintahan yang Anda dukung Itu melenceng? Definisi melenceng itu apa? Dan kemudian Melenceng dari mana Dan dari apa? Kalau definisinya itu Melenceng dari Keinginan-keinginan Elit politik tertentu Yang pada masa itu Mendapatkan Keistimewaan Dan mendapatkan Kenekmatan Serta mendapatkan Prevision Prevision Kemudahan-kemudahan Fasilitas yang ada Itulah esensi reformasi Yang dituntut Kenapa? Karena pada hakikatnya Kekuasaan itu Tidak hanya Untuk elit-elit tertentu Tapi didedikasikan Untuk kepentingan rakyat Ini Anda mengacu Elit-elit tertentu Anda mengacu Ke apa praktek yang terjadi Menurut Anda di Orde Baru? Iya Saya tidak mau mengatakan itu Tetapi Kenapa tidak mau mengatakan itu? Ya saya mengatakan Bahwa kekuasaan itu Tidak boleh dikelola Untuk kepentingan Kelompok tertentu Untuk elit-elit tertentu Tapi disebar merata Untuk kepentingan rakyat Seluas-luasnya Nah kita melihat Parameter apa yang Membedakan Disebut dengan melenceng Pada masa Orde Baru Ada satu diktum Akumulasi kekuasaan Di tangan satu orang Ada sentralisasi kekuasaan Di pemerintah pusat Tidak ada otonomi daerah Karena itu membandingkan Masa hari ini Dengan pada masa lampau Pada masa Orde Baru Itu tidak apple to apple Tidak kontekstual Kenapa tidak kontekstual? Karena pada masa itu Semua kekuasaan Kekuasaan eksekutif Kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif Ada di tangan satu orang Itu penjelasan Mengapa tadi Hasil survei Indobarometer Yang dianggap Presiden yang paling berhasil Adalah Soeharto Nah pertama begini ya Persepsi tentang Apakah kemudian Pemimpin siapa Yang dianggap berhasil Itu kan Sah-sah saja Persepsi seperti itu Oke Tetapi yang kita-kita bedah Adalah Keberhasilan itu Dalam bidang apa Kalau dalam hal kontek Akumulasi kekuasaan Di tangan Pak Arto Memang Pak Arto Paling berhasil Untuk itu Tapi kalau dalam kontek Yang lain belum tentu Mas Priyo Ya Saya ingin memastikan Dan gembira sekali Melihat survei Ketika rakyat ditanyakan Siapa Presiden Yang pernah memerintah Negeri ini Yang paling jangka berhasil Survei dan fakta Mengatakan Presiden Soeharto Dan kami bangga Iya Dan kami bangga Survei dan fakta berbeda Survei ini Oke Taruhlah itu Memotret fakta Pada saat Survei yang diadakan Memotret persepsi Kalau survei mas Bukan memotret fakta Apapun Persepsi dan seterusnya Ijinkan saya yang meneruskan Silahkan Dan ini memang Kita melihat Memori masyarakat Mengingatkan ketika Zaman Pak Harto Berkuasa Lepas dari kritikan Bahwa beliau sebagai Pemimpin Pasti juga ada kekurangan Nyatanya pada saat itu Lebih murah sandang Murah pangan Murah papan Saya mau berdebat Dengan ahli hukum Ahli ekonomi Manapun juga Terhadap fakta ini Lepas dari mungkin Kekurangan Bongkana pun juga Punya sisi Kekurangan Tapi kelebihan yang besar Pak Harto demikian pula Punya sisi Kekurangan Tapi kelebihan Dan jasanya Luar biasa Saya gak tahu Teganian orang Kadang-kadang Memotret sudut-sudut Kekurangan Tanpa sedikit pun Terkutuh hatinya Untuk kemudian Menghormati Pemimpin yang pernah Berjasa besar Untuk negeri ini Kalau gitu Cara kita memandang Bangsa ini Gak akan pernah Dewasa negeri ini Saya yakinkan Tapi saya juga Mau tanya Kok Teganian Ada pimpinan Yang membuat orang Disiksa Tanahnya diambil Dipaksa mengakui Hal-hal yang Tidak pernah Dia yakini Yang jadi soal adalah Pimpinan seperti apa Karena Mas Pri begini Karena saat itu Kan banyak juga Jenderal-jenderal Dan orang-orang yang ada Di partai berkarya itu Hanya hidup dengan persepsi Tidak hidup dengan fakta Saya mendorong Ada fakta Yang coba Dibahas Kalau Tadi di soal persepsi aja Ngambil sepotong-sepotong Yang paling berhasil Diambil Tapi dianggap Zaman ini sekarang Berhasil Tidak diambil Itu persepsi Nah saya mau mendorong Lihatlah fakta Kita akan lanjutkan Membahas fakta Setelah Pariwara Tetaplah di Mata Najwa Kami kembali ke soal Kami kembali ke soal persepsi Kami kembali ke soal persepsi Kalau tadi Ingin seperti zaman Pak Harto Siapa yang akan lebih bisa Menyerupai Menurut Anda Apakah Jokowi atau Prabowo Kami kembali ke soal persepsi Kami kembali ke soal persepsi Kami kembali ke soal persepsi